Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Andin di Andin's Kitchen Hari ini aku mau bikin pancake makaroni Dan bahan-bahannya semuanya bisa teman-teman temukan di supermarket atau minimarket terdekat Sekarang aku udah punya 6 butir telur ayam Terus disini ada susu bubuk Sosis Makaroni yang sudah direndam sampai lunak, sampai empuk Direndamnya pakai air biasa aja, air suhu ruang Garam, kaldu bubuk, terigu, daun bawang Ini aku suka banyak daun bawangnya jadi aku pakai banyak-banyak Terus bawang putih cincang sama keju parut Untuk bahan-bahan tambahannya Di sini aku punya margarin, kepala bubuk, oregano, lada bubuk Sebelum kita memanggang pancake Kita harus membuat adonan pancake dulu ya teman-teman Sekarang aku mau cocok 6 butir telurnya dulu Pancake ini adalah makanan yang cepat dibuat Jadi pancake ini cocok untuk teman-teman yang mempersiapkan bekal untuk anak-anak kepala Untuk sarapan pagi juga oke ya Ini telurnya aku pakai yang ukuran besar Kemudian aku mau masukkan 6 sendok makan susu bubuk full cream Teman-teman kalau nggak suka pakai susu bubuk yang full cream Boleh pakai susu bubuk yang plain Yang non-fat oke Sambil merasakan susu bubuknya Aku juga mau taruh ini Terigu Ada 2 sendok makan terigu Ini fungsinya untuk perkat aja Aku juga mau kasih lada bubuk Sesuai selera aja Tapi nggak banyak-banyak Soalnya anakku nggak suka kalau terlalu pedas Sini aku mau naruh kepala bubuk Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Terlalu strong rasanya Lalu ada Oregano Ini juga aku nggak pakai banyak-banyak Sedikit aja Sesuai selera tapi ya Tambahin lagi sedikit Buat dapetin aromanya aja Kita aduk Sampai rata Aku mau kasih Aku mau kasih kaldu bubuk Secukupnya Sesuai selera aja Ini aku pakai kaldu bubuk Yang ada di Minimarket aja Teman-teman mau pakai kaldu bubuk Rasa jamur, ayam, atau sepi Terserah Aku juga mau kasih garam Sedikit aja Karena kejunya udah asin Dan kaldu bubuk yang aku pakai Juga sudah mengandung garam Kita aduk rata Kalau sudah pocok rata begini Boleh kita masukin 160 gram keju parut Teman-teman boleh pakai merk apa aja Kita pocok rata lagi Aku mau masukkan daun bawang Ini aku suka yang agak banyak Daun bawangnya Maniak daun bawang Aduk 6 buah sosis sapi yang udah diiris Teman-teman mau pakai sosis ayam oke Ini ada makaroni 400 gram Ditimbang saat dia sudah mekar Dan lunak seperti ini Kita masukin Kita aduk Teman-teman Kalau mau rebus makaroninya dulu Juga oke Kalau misalnya mau direndam aja Hingga lunak Juga gak masalah Karena nantipun Bakalan kita panggang Dipan Antiling lengket Di sini Aku punya 5 siung bawang putih Ukuran besar Yang sudah dicincang Tapi kalau teman-teman Mungkin punya bawang putih Yang ukuran kecil Bisa pakai 7 atau 8 siung Bawang putih ini Harus kita tumis dulu Baru kita masukin Ke dalam adonan Supaya dia gak langut Jadi kita nyalain kompor dulu Sekarang aku mau numis Bawang putihnya dulu Supaya bisa dicampur ke adonan Kita tuang Margarinnya Sebentar Ini gak mesti diangkat ya teman-teman Cuma karena pennya gak ajak Ditungku Jadi aku pegangin Dan nuang bawangnya Tadi juga harus dipegangin Karena goyang-goyang terus Kita juga akan pakai Pen ini Ini mungkin ukuran sekitar 14 cm Kita akan pakai pen ini Untuk Membuat pancake-nya Nanti untuk kita memanggang Pancake makaraminya Kalau teman-teman Mau pakai pen snack maker Juga gak apa-apa Itu juga bisa Bahkan lebih cepat Jadi bisa beberapa lubang Kalau teman-teman gak punya pen ukuran kecil Ataupun teman-teman gak punya snack maker Teman-teman bisa pakai Teflon biasa aja yang nanti lengket Nanti tuang pakai Centong sayur gitu Centong sayur Di tengah Supaya dia berbentuk bulat Dan Cantik Ini akan kita tumis sampai harum Baik teman-teman Ini udah mulai mengering Harum Udah kecoklatan Oke Aku angkat Berikut margarin-margarinnya ini Yang sisa menumis Akan aku masukkan ke dalam Adonan pancake Ini aku tuang Gak bisa ntar dulu ini angus Aku aduk dulu Setelah rata Kita aduk Bawangnya udah masuk Teman-teman bisa tes rasa Koreksi rasa Kalau dirasa kurang asin Atau kurang sesuatu Teman-teman bisa perbaiki dulu Baru kita siap Memanggang pancake macaroni ini Sekarang kita mau memanggang Adonan pancake macaroni Kita panaskan dulu Margarin setukupnya Teman-teman bisa pakai snack maker Atau teflon biasa Sekarang kita tuang adonannya Sekarang kita tuang adonannya Pakai api kecil aja ya Supaya matangnya merata Oke sekarang aku mau balik pancake-nya Pegang bagian tengah pancake Dengan sendok Baru dibalik Ya Seperti ini Jadi bagian yang terkena Peng Dia akan kecoklatan dan renyah Kita tengok-tengok lagi Ini sepertinya pancake-nya sudah bisa diangkat Oke Baik teman-teman Aku udah selesai memanggang Semua adonan pancake macaroni-nya Dan hari ini Dan kali ini Aku akan Taruh Macaroni-nya Di sini Ini dia Jadi dia itu Di bagian luarnya Garing Tapi bagian dalamnya itu Lembut Kematangannya bisa disesuaikan Selera aja Oke Itu lagi Oke Pancake macaroni ini juga bisa Teman-teman sajikan Dengan saus sambal Dan saus cabai Favorit teman-teman Di rumah Ini pasangannya Selamat mencoba Baik 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 Baik